Ya, Pak Wokil, terkait saat ini pengambilan pendaftaran di PDPPS, sementara Pak Wali beberapa hari lalu sudah mengambilkan. Ya, terus saat ini itu pengambilan kapasitas apalagi tetap sebagai petahana mendampingi Pak Wali atau bagaimana? Ya, sebelumnya saya beberapa waktu yang lalu mendapatkan surat tugas dari JPP Partai Golkar untuk maju kembali di Pilkada Kota Tangerang Selatan di bulan November ini bersama dengan Pak Benyamin Daping sebagai Wakil Wali Kota. Tentu saja DPP Partai Golkar juga memberikan instruksi kepada kami untuk membuka ruang komunikasi dengan partai-partainya lainnya yang ada di Kota Tangerang Selatan. Hari ini Alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan hadir langsung Pak Tua DPC, Iwan Rahayu dan seluruh pengurus. Kami ucapkan terima kasih banyak yang telah menerima kami pada hari ini dalam pengambilan formulir untuk pendaftaran hubungan partai untuk Pilkada Tangerang Selatan 2024 ini. Apakah ada juga rencana untuk mendaftar di parpol-parpol peserta pemilu di tempat lainnya Pak? Ya, kemungkinan sangat besar. Ada beberapa parpol yang sudah kami lakukan komunikasi. Pak Benyamin Daping dan saya, Langutan Komunikasi. Alhamdulillah responnya sangat baik dan juga insya Allah kami akan juga melakukan pengambilan formulir hubungan di beberapa parpol lainnya. Pak mengingat Pak di Pilkada kemarin pada PKG 3 kan ada demo.